Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita lihat ya feminim ke maskulin Feminim kamu sudah mulai kuat ya Disini untuk menahan kerinduan dan rasa ingin union kamu terhadap maskulin Karena kamu sudah mulai bisa belajar tentang healing Belajar spiritual yang lebih baik Dan kamu juga memantau perjalanan twin flames Dengan keterbukaan hati ya Setidaknya kamu sudah tidak marah lagi dengan koneksi ini Yang aku lihat ya Walaupun kamu terluka sakit hati ya Kamu coba untuk memaafkan dan melepakan Ya bagus ini feminim Ya Kamu terluka dengan perjalanan twin flames ini Kamu sakit ya dan kamu coba untuk bisa kuat percaya diri Melewati segala rintangan Dan kamu berharap dari pembelajaran kamu Walaupun belum jelas ya tentang masa depan kamu bersama maskulin Ataupun twin flames ini kamu coba untuk memaafkan Merupakan adanya triparty Sehingga kamu coba untuk lakukan segala cara untuk bisa sukseskan karir kamu disini Karena disini kamu masih banyak ketakutan untuk bisa reconciliation dengan si maskulin Ada rasa ingin bangkit ya Wow disini Kamu memutuskan untuk bangkit pada dirimu sendiri Ya disini Aku lihat mas Feminim Feminim jujurkan pada diri sendiri Ingin bangkit Ingin sukses Ya Ingin terlahir kembali jiwanya penuh dengan spiritual dan kejujuran dan juga ketegasan Kamu sangat belajar hati-hati dalam menjalani hidup kamu yang penuh kebodohan di masa lalu disini Kamu sudah merenungi sikap bodoh kamu ya disini Kamu manipulasi diri kamu dalam kekecohan diri kamu dengan kesendirian kamu saat ini Lebih menjalani kehidupan dengan cara spiritual koreksi diri Ya kamu sadari Kalau selama ini kamu bodoh selalu mengambil resiko untuk bisa mempertahankan hubungan twin flame selama ini Saat ini kamu coba untuk belajar tidak banyak komunikasi dengan si maskulin Dan kamu juga berhati-hati dalam bertindak dan berucap karena kamu ingin adanya kejujuran Kamu nekat dengan cara spying kamu ataupun menjadi orang monafik Tapi disini yang aku lihat bukan kemonafikan yang aku lihat ya Yang aku lihat ini Kamu memperanikan diri ya Untuk berhati-hati bersikap dan berucap karena kamu ingin ada kejujuran dan ketegasan dalam diri kamu Kamu ingin adanya suatu harga ya harga diri disini Sehingga kamu mengambil keputusan untuk mengendingkan hubungan ini dan memulai sesuatu yang baru dalam spiritual Kamu lebih bersemangat untuk bangkit dan menjadi jiwa baru Ini bagus banget feminine Aku lihat disini memang kamu berharap banget belajar banyak untuk bisa kembali Ada ada tapi ternyata kamu tersakiti lagi ya oleh si karmic dan si feminine Eh sorry si masculine ya disini Kamu coba untuk kuat Coba untuk memaafkan triparti ini dan memang kamu coba untuk healing menyembuhkan gunakan segala cara Walaupun banyak ketakutan pada diri kamu untuk bisa reconciliation lagi Kamu yang aku lihat disini ada keinginan ya untuk mengikuti intuisi untuk reconciliation ada Tapi kamu takutnya aku lihat ya banyak sekali kebingungan kamu harus hadapi ketika kamu kembali dengan si masculine Karena akan ada perselingkuhan kembali dari keberkahannya kalian bersama Kamu coba menyembuhkan diri sih aku lihat ya Dalam memahami dan belajar tentang perjalanan twin flames Disini kamu juga memantau perjalanan twin flames ya sehingga kamu kuat untuk menjalani dan memaafkan adanya luka batin kamu Triparti ini dan kamu harus kuat ya disini Kuat menjalaninya menghadapinya walaupun banyak ketakutan dalam diri kamu untuk bisa reconciliation lagi Ya seven of swords Feminine to masculine Nine of swords Wow the lovers Oh seven seven Okay ada di hero pants Seven seven And seven Ini banyak angka tujuh ya Spiritual Kalian gunakan segala cara ya untuk keluar dari zona aman terutama dari drama Ini bisa dengan kembali dengan maskulin Ataupun ya lebih spiritual Ya disini Karena kalian hadapi kehancuran dari kebimbangan dan juga Keraguan kalian ya karena banyaknya drama Ya dan ini membuat kalian stress depresi sehingga kalian gunakan segala cara Untuk bisa keluar dari zona aman dari drama ini Kalian depresi kalian banyak ketakutan untuk dikhianati kembali dalam perjalanan twin flames Yang penuh kegayaan yang membuat kalian yang membuat kalian yang membuat kalian nekat ya Nekat mengambil resiko untuk fokuskan ke dalam pekerjaan Perlahan demi perlahan tapi si maskulin ini datang dimana kalian menanam kembali harapan pada dirinya kalian dalam keuangan Ya disini Kalian coba untuk healing dari yang namanya pengkhianatan dan topeng Ya dari si maskulin Karena ada orang ketiga yang membuat kalian stress depresi gak bisa tidur Gak bisa tenang gak bisa makan dan merasa bersalah Karena kalian merindukan dia Ini membuat kalian gelisah Membuat kalian galau Karena perjalanan kalian adalah twin flames yang mana saling mencintai 6-6 loh guys Angka kembar loh 6-6 aku baru gak 7-7-7-6 Ini strong banget ya Strong banget ini Tentang union Tapi Di saat Feminine sudah bisa membangun fondasi dirinya sendiri Dan Banyak ketakutan Si Feminine untuk bisa reconciliation Karena si maskulin ini kan selalu dengan trik manipulasi Ya Karena dia ingin menggunakan spiritualnya si Feminine disini yang kelihat Membangun kembali Queen of Wands and Ace of Wands Karena Feminine disini Galau ya Stress Karena hubungan ini sangat dalam koneksinya Perjalanan twin flames Pada akhirnya Feminine Coba untuk kuat Membangun kembali Kekuatan dirinya dalam spiritual Memaafkan dan merupakan segala ujiannya dia Tapi Feminine disini Coba untuk menata kembali kehidupannya Ya Dengan Kepintarannya Feminine Untuk masa depannya Untuk masa depannya Walaupun dia harus mengambil resiko Yaitu menyakiti dirinya sendiri Ya Dari triparti Memulai satu yang baru Dengan nekat Feminine disini Coba memeranikan diri Percaya diri dia juga ya Dalam menghadapi segala ujian Itu yang dia tanam Sabar Ya Tulus Disini Dia percaya apa yang dia tanam Itu yang dia tuai Dan pada akhirnya Si maskulin Akan coba untuk kembali Reconciliation ini Membuat Feminine takut Dihantui mimpi buruk Tentang Ketakutannya Dari kepalsuan Dan juga Pengkhianatan Juga drama Dari si maskulin Feminine Coba untuk healing Dari depresinya Terutama Ketika dia mengingat Tentang si maskulin Merindukan Terutama dalam Koneksi seksualnya Karena kan Sudah lama tidak bertemu ya Karena juga Sudah ada perpisahan Apalagi yang longisen Disini Sehingga Feminine coba untuk Bangkit kembali Karena ada triparty Yang terjadi Ini membuat Feminine Ya Menanam ketakutan Pada dirinya Untuk bisa union lagi Dengan si maskulin Karena akan banyak Perselingkuhan Dimana mereka bersama Ya Karena keberkahan Banyak sekali Yang didapat oleh si maskulin Ketika bersama feminin Feminine Feminine merasa Ditinggalkan Secara diam-diam Dan rahasia Oleh si maskulin Ya Karena ada orang ketiga Dan juga ada efek Dari ilmu hitam Ya The magician Juga ya The high priest Ini membuat Feminine Coba untuk kuat Melangkah Meninggalkan Perjalanan Twin flames Walaupun dia cinta Dengan si maskulin Dan nekat Dia harus menghadapi Segala rintangan Keluar dari zona aman Dengan rasa percaya diri Memaafkan Dan melupakan Ini adalah jalan terbaik Satu-satunya Untuk menuju kesuksesan Walaupun harus Menyakiti diri sendiri Disinilah Dia dengar percaya diri Dan Lambat Tapi pasti Dan maskulin Akan coba Untuk menghubungi Memberikan lagi Cintanya Sedangkan si Feminine Perlahan-lahan Tapi pasti juga Ini membuat feminin Takut Untuk membangun Kembali Hubungannya Bersama maskulin Oke Ini yang aku lihat ya Feminine ke maskulin Jadi Memang feminin sudah Untuk healingnya Dan Dia rasa ketakutan Banyak banget Untuk bisa Reconciliation Karena Feminine yakin Dengan kekuatannya Feminine sendiri Terutama dalam Perbaikan diri ya Ini membuat dia Bisa Memahami Kalau gue ini Bisa hidup tanpa lo Sebenernya Feminine Keep an open mind Your soul Made my different from you Usually type and expectation Ya feminin Coba untuk membuka hati Dengan orang lain ya Disini Walaupun belum pasti Tapi dia ingin Yang berbeda Dari si Maskulin Ya Dia ingin yang berbeda Karena dia gak mau Mengingat lagi Tentang maskulin Very soon Clearly decide What you want So that Is come to you now Ya dengan secepat mungkin ya Feminine ingin Ada perubahan Dalam hidupnya Maka dia nekat Mengambil sikap Keluar dari zona aman Dalam mencintai Si maskulin Secintanya Feminine ke maskulin Dia menyadari Ke segala sesuatunya Itu tidak ada yang abadi Sehingga Feminine menanam kembali Dari rasa hatinya yang luka Perasaannya yang Tersakiti Dia coba menanam Mengikuti intuisi Menggapai impiannya Untuk mempunyai keluarga Yang bahagia Tapi dia juga takut Untuk union Dengan si Maskulin Separation Ya saat ini kan Memang ada perpisahan ya Maskulin dan feminin Ini membuat Feminine menyadari Dia harus membuka hati Secepatnya Karena dia menyadari Dia sudah berpisah Dengan si maskulin Jadi Si feminin ini Enggak mau bermimpi Enggak mau berhalusinasi Dalam menunggu Secinta-cintanya Gue sama maskulin Gue harus bisa Membuka hati Dengan yang lain Apalagi Sudah jelas Gue sama dia Sudah bercerai Atau berpisah Ya Jadi disini Feminine Menerima Kenyataan Ya Menerima kenyataan Ya kalau semuanya Sudah berakhir Kalaupun jodoh Pasti dipertemukan Dengan mudah Tapi Kalau dia lambat Buat apa Kita menunggu Disini feminin Coba untuk membangun Kembali spiritualnya Membangun prinsipalnya Walaupun lemah prinsipalnya Tapi dia coba bangkit Ya Dia coba bangkit Keluar dari zona aman Dari triparty ini Karena feminin Menginginkan Adanya keromantisan Ya Dalam kehidupannya Feminin sekarang Jadi menikmati hidup Oke So aku harap ini bisa Resonnya buat kita semua guys Ya ini bagus banget Readingannya Bagus banget Dan Aku lihat juga disini Feminin Coba untuk membuka hati ya Walaupun Stress Depresi Gimana caranya Tapi Dia menyadari Ya Kalau Dia dan pemaskul ini Memang sudah berpisah Sudah tidak ada apa-apa lagi Koneksi tetap berjalan Tapi bukan berarti Feminin harus menunggu Sampai bertahun-tahun Dan Membuang sia-sia Waktunya Untuk seseorang Yang hanya Memanfaatkan Yang hanya Mempermainkan Ketulusannya feminin Kebaikannya feminin Disini Dan Kamu harus bisa Memanipulasi dirimu sendiri Feminin Terkadang kita itu Membutuhkan Untuk bisa menyembuhkan Diri kita Dan Emang aku lihat disini Feminin stress ya Dalam memantau Maskulin ya Karena kangen Rindu Ya dan Dia juga gelisah Karena terhianati ya Dari adanya Triparti Rahasia yang tersimpan Disini juga Feminin juga stress Ya karena Rahasianya Feminin ini Masih tersimpan Tentang perasaan Kangennya Yang juga Perasaan ingin Membuka hati Dengan orang lain Atau sudah Dengan orang lain Ya Dia merasa Bersalah nih Feminin Dengan si Maskulin Karena dia Menyimpan rahasia Dan tidak ada Communication Dengan si Maskulin Dan feminin juga Merasa Koneksi ini Makin dalam Semakin feminin Melepaskan Semakin DM Mengejar Ya karena kan Itu memang Twin film begitu ya Chasing and running Jadi Perjalanannya Memang melalui Karmic dulu Toxic dulu Karena itu untuk Menguji Menguji kita Untuk tidak terlalu Mencintai Ciptaannya Tuhan Ya Dan menguji juga Tentang keimanan Ataupun Ketulusan seseorang Dalam Mempunyai Hubungan Yang dihalalkan Atau diberkahi Ya disini Dan Memang secepatnya Feminin Coba untuk bangkit Memulai Sesuatu yang baru Keluar dari zona aman Dari yang namanya Triparti Gak mau lagi ada Energi seperti itu Dan feminin Juga coba untuk Menghadapi Segala rintangan Dari harapannya Dia yang baru Saat ini Ya karena Feminin Juga menyadari Kalau kita ini Sudah berpisah Jadi feminin Coba untuk Hadapi Segalanya Walaupun itu Sulit Dia yakin Apa yang gue Tanam Itu yang gue Tuai Jadi Feminin Banyak ketakutan Juga ya Karena sudah ada Perpisahan Feminin Banyak ketakutan Dalam dirinya Kebingungan Karena si Maskulin ini Coba untuk Datang kembali Untuk Reconciliation Dan Feminin Takut Dengan topeng Dan dramanya Dia Ini membuat Feminin Ingin Mengeksplore Romantisnya Dengan orang lain Yang Yang bisa Memahami Dia Yang bisa Bicara Dari hati Ke hatinya Dia Oke So Aku harap Ini bisa Membantu Kalian Guys Dan Membuat Kita Semakin Kuat Khususnya Feminin Terima kasih Selalu Setia Dalam Menonton Channel Aku Karena Ini Aku juga Dalam Proses Perjuanganku Dalam State Tujuh Tentang Twin Flames Aku Coba Benar-benar Melawan Energi Ini Untuk Tidak Bisa Bersama Twin Flames Aku Bukannya Aku Menolak Tapi Aku Coba Untuk Membatasi Diri Tentang Cintanya Aku Kepada Manusia Jadi Aku Lebih Fokuskan Spiritual Aku Fokuskan Kepada Keluarga Spiritual Dan Aku Membuka Hati Dengan Orang Lain Karena Ini Bisa Membantu Kita Kalau Akunya Tidak Berusaha Dalam Spiritual Aku Otomatis Reading Ini Juga Akan Membuat Kalian Down Ya Dan Tidak Bisa Membuat Kalian Move On Energi Akan Tetap Ada Karena Perjalanan Twin Flames Dan Khususnya Yang Punya Tiga Chart Gunakan Sebaik Mungkin Ya Sebaik Mungkin Diri Kalian Karena Sebenarnya Ya Mudah Enggak Mudah Untuk Tiga Chart Ini Sebenarnya Mudah Mendapatkan Twin Flames Kalau Bagi Aku Instingku Karena Kita Sudah mempunyai Tiga Chart Kita hanya Butuh Satu Chart Ya Untuk Melengkapi Karena Perjalanan Twin Flames Itu Adalah Pesan Dari Allah Untuk Memberikan Cinta Kasih Dalam Spiritual Dan Juga Dalam Ketulusan Dimana Empat Elemen Menjadi Satu Oke So Aku Harap Ini Bisa Reson Buat Kita Semua Tetap Semangat Untuk Feminim Ya Jadilah Dirimu Sendiri Dan Juga Selalu Memaafkan Dan Melupakan Apapun Yang Terjadi Keluar Dari Zona Aman Kalau Memang Kalian Tidak Nyaman Tapi Kalau Kalian Masih Bersama Usahkan Sebaik Mungkin Ada Ada Suatu Kebahagiaan Tapi Memang Kalian Akan Dilingkupi Ketakutan Tapi Kalau Kalian Sanggup Ikuti Intuisi Kalian Kalau Masih Ada Keinginan Untuk Bersama Selama Kalian Belum Berpisah Ataupun Belum Bercerai Oke So Thank you So Many Bani Who Watching My Channel Take Care Of You Guys Don't Forget To Subscribe Like And Share And Comment Juga Thank You Assalamualaikum